Halo adik sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan abang. Hari ini kita akan belajar SPD yang ke-11. Topik kita hari ini adalah pernyataan SQL. Ini lanjutan dari penjelasan abang yang minggu lalu. Perintah SQL yang berhubungan dengan DML. Tadi kemarin itu ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Hari ini kita akan belajar tentang pernyataan tentang namanya SQL select. Nah, yang pertama disini itu adalah, contohnya kita ingin mengurutkan data order by atau mengelompokkan data atau namanya group by. Contoh ini, nama tabelnya adalah nilai. Disini boleh kamu lihat. Oke, disini ada nama, ada name, ada nama, ada mata kuliah, dan ada nilai. Oke, dan semua data ini disimpan di dalam nama sebuah tabel. Nama tabelnya adalah nilai. Fillnya apa aja bang? Fillnya ada name, ada nama, ada mata kuliah, dan ada nilai. Oke, nah soalnya disini adalah, Buatlah perintah SQL untuk menampilkan seluruh data dari tabel nilai. Nah, ini minggu lalu saya bilang, kalau pakai bintang, select bintang from nilai, maka dia akan menampilkan seluruh yang ada di nilai. Apa aja tadi bang? Ya, ini ditampilkan, maka ini semua akan ditampilkan si name, nama, mata kuliah, dan ada nilai. Soal yang kedua, tampilkanlah seluruh data dari tabel dengan nilai di mana name itu ada satu-satu. Kalau minggu lalu saya bilang si Devi, maka saya ingin menampilkan si Devi. Select bintang from, minggu lalu saya select bintang from biodata, where, nama, sama dengan beritunggal Devi. Kali ini, saya ingin menampilkan namanya adalah si NIM 111. Maka, select bintang from nilai, where, NIM, sama dengan satu-satu. Maka nanti dia akan tampil cuma si NIM 111. Bang, saya ingin menampilkan mata kuliahnya yang BIN. Bagaimana itu? Bang, saya ingin menampilkan mata kuliahnya yang BIN. Oke, saya ambil dulu note saya, bentar. Saya ingin menampilkan mata kuliah saya yang BIN. Maka, di sini adalah select bintang from nama tabel tadi adalah nilai, where, where itu berarti di mana. Nah, select sila dari semua tabel nilai di mana yang kamu seleksi keritanya berdasarkan tadi BIN. BIN itu adalah di M kuliah. Maka, di sini M kuliah, sama dengan jangan lupa pakai peti tunggal karena di sini adalah karakter. Oke? Bang, saya ingin menampilkan nilai yang ada 70. Yang ada di atas nilai 75. Maka, di sini, where nilai lebih besar sama dengan 75. Oke? Nah, ini dia. Selanjutnya. Soalan yang ketiga. Nah, bagaimana cara menampilkan seluruh data, ini dia tadi ya, dengan nilai diurutkan berdasarkan nilai secara escanding. Select bintang from nilai, order by nilai, escanding. Jadi, nilai itu escanding berarti dari terkecil sampai terbesar. Terbesar dan terkecil itu berarti DSC. Nah, soalan yang keempat, bagaimana cara menampilkan seluruh data dari tabel nilai dikelompokkan berdasarkan mata kuliahnya. Nah, contohnya selek bintang from nilai by mata kuliah. Tadi saya sudah contohkan tadi ya. Kalau DSC, saya mau si bin tadi. Oke? Nah, ambang rasa topik selek kita hari ini cukup gampang saja ya. Amang rasa ini sudah gampang. Ini pelajaran dari minggu lalu. Kita bahas lagi di sini. Bagaimana cara menampilkan nama nilai dari tabel. Selek. Nggak pakai bintang lagi di sini. Kenapa nggak pakai bintang lagi? Kalau bintang, dia akan menyatakan seluruhnya. Nah, di sini cuma menseleksi nama dan nilai. Maka, selek nama titik nilai from nilai. Kalau gitu, saya pengen, Bang, menampilkan siapa aja tadi ya. Oke, nim sama nama saja. Bagaimana caranya, Bang? Maka, selek nim titik nama from nilai. Bang, bagaimana saya pengen menampilkan nim nama sama m kuliah, mata kuliah? Gampang. Nim nama titik m kuliah from nilai. Oke, ini berarti menampilkan data-data yang tertentu. Selanjutnya di sini adalah menampilkan nilai tertinggi dari tabel. Nilai tertinggi itu adalah max ya. Maka kita boleh buat di sini. select max dalam kurung nilai from nilai. Kalau paling kecil berarti adalah min. Maka di sini adalah min. Oke? Nah, ada soal yang ketujuh. Bagaimana cara menampilkan nilai terendah tadi sudah-sudah? Bagaimana menampilkan seluruh data dari tabel dengan nilai di mana di atas 75? Ini tadi sudah kita perhatikan ya. Select bintang from nilai where nilai di atas sama dengan 75. Ini tadi sudah saya perhatikan. Yang ke-9. Di sini bagaimana cara menampilkan seluruh data dari tabel nilai di mana nama si Andi dan nilainya sama dengan 75? Ini dia. Jadi kita ingin menampilkan nama si Andi. Jadi semua nilainya di atas 75, dia akan tampil. Mau mata kuliah apapun itu, pokoknya nilai dari 75 dia akan tampil. Oke? Contohnya ini, Bang. Saya ingin menampilkan dari tabel nilai contohnya nama ini. Oke. Alamatnya dari semua perapat. Minggu lalu saya sudah pakai grubah. Soal yang ke-10. Bagaimana cara menampilkan seluruh data dari tabel nilai di mana nama Andi atau nilai? Ini sama ya. Oke? Kalau dia, perhatikan. Di sini apa bedanya? Soal 9 pakai n. Soal yang ke-10 pakai or. Jadi kalau pakai n. Jadi kalau nilainya, nama yang ketemu si Andi. Tapi nilainya nggak ada 75, maka dia nggak tampil. N itu akan bernilai true, benar. Apabila dua-dua sama-sama benar. Kalau satu aja benar, yang satu lagi salah, maka dia nggak akan tampil. Jadi kalau ada yang salah, maka dia akan tampil contoh. Nama si Andi nggak ada, tapi nilainya 75 itu ada. Maka programnya nggak akan tampil. Kenapa bang? Nggak ada yang akan ditampilkan. Nama si Andi itu ada, tapi nilainya 75 itu nggak ada. Semua di bawah 60. Maka nggak akan tampil. Oke? Maksudnya itu kalau pakai dn. Tapi kalau di sini pakai or. Satu aja bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Maka dia akan ditampilkan. Contohnya, nama si Andi ada, maka. Tapi nilainya 75 itu nggak ada. Maka bisa ditampilkan nggak bang? Bisa. Hanya si Andi aja. Contohnya, nama Andi itu nggak ada, tapi nilainya 75 itu ada. Bisa nggak tampilkan? Bisa. Nama yang nggak ditampilkan, tapi nilainya ditampilkan. Kalau dua-duanya nih bang, apalagi dua-duanya. Satu aja boleh, apalagi dua-duanya. Oke? Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Silakan kamu ulang-ulangi. Topik kita hari ini enak cukup sedikit saja. Karena kita hanya membahas contoh. Silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya sama saya. Tetap jaga kesehatan. Thank you. Salam sehat.